Oke, di video kali ini kita bakal bahas Sparkle ya, dari skill, light cone, hingga relic. BTW basic attacknya sangat menggoda sekali cuy, apalagi action figure-nya ya. Oke, langsung aja ke inti videonya ya. Sebelum itu, ya benar, balik lagi sama Didi. Pertama-tama kita bakal bahas basic attacknya. Buat basic attack, Sparkle bakal nyerang musuh pake kakinya. Dan akan ada tambahan energi buat isi ulang ultimate Sparkle. Jadinya ultimatch-nya Sparkle ini cepet banget, karena udah ada tambahan pasif energi. Perlu dicatat, jangan lupa diaktifin dulu untuk pasifnya. Nah, sekarang kita bakal bahas skill-nya Sparkle. Buat skill, Sparkle bakal ngebuff satu anggota tim saja. Nah, anggota tim yang kalian pilih akan meningkatkan crit damage sesuai dengan crit damage Sparkle. Jadinya, semakin tinggi crit damage Sparkle, semakin tinggi juga buff crit damage dari skill Sparkle ini. Mirip-mirip sama bronya, dan juga karakter yang di-skill oleh Sparkle akan mendapatkan pendahuluan aksi sebesar 50%. Perlu diingat, ini pendahuluan aksi, bukan peningkatan speed. Bedanya, peningkatan SPD sama pendahuluan aksi. Sekarang kita masuk ke talent dulu. Untuk ultimate-nya, belakangan aja ya. Nah, kosol talent, Sparkle bakal nambahin maksimal skill point kalian. Yang tandingnya 5 jadi 7. Kalian bisa lihat perbedaan ini di kanan bawah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setiap anggota tim kalian menggunakan skill point akan meningkatkan damage anggota tim kalian. Perlu diingat, anggota tim kalian artinya satu tim dapat peningkatan damage. Efek ini dapat ditumpuk hingga 3 lapis selama 2 giliran. Oke, disini saya contohin. Dan Hank menggunakan 3 skill point. Artinya, satu tim kalian mendapatkan 3 lapis peningkatan damage. Kalian bisa lihat di status karakter. Jadinya, semakin banyak skill point yang kalian gunakan, semakin tinggi juga peningkatan damage yang akan diterima oleh tim kalian. Sekarang kita masuk ke talent terakhir dari Sparkle. Jika ada anggota tim, quantum di tim kalian akan meningkatkan 15% attack tim kalian. Ini sih udah pasti dapet ya, karena Sparkle aja udah quantum. Jadinya ini gak usah dibahas lebih panjang. Lanjut lagi. Jika anggota tim kalian berelemen quantum, akan meningkatkan attack karakter elemen quantum itu sendiri. Contoh, disini ada 3 anggota quantum dan 1 bukan quantum. Maka, Dan Hank Il akan tetap mendapatkan 15% attack. Dan anggota yang berelemen quantum akan mendapatkan 45% attack. Karena 15 ditambah 30%, jadinya 45%. Contoh kedua, kalau anggota tim quantumnya ada 2 doang. Jadinya 15% tambah 15%, jadinya 30%. Jadinya buat mono quantum ini karakter bagus banget. Karena potensi maksimalnya ada pada mono quantum. Nah, sekarang kita masuk ke ultimate-nya. Sparkle akan membulikan 4 skill point kalian dan memberi efek cheaper. Dalam status ini, tim akan memperoleh damage tambahan dari pasif sparkle yang tadi. Jika di awalnya kalian mendapatkan peningkatan damage dari buang skill point adalah 5,2%. Maka, setelah ultimate sparkle akan ditambah 9% lagi. Jadinya 14,2%. Kayaknya udah dulu untuk bahas skill, pasif, dan ultimate-nya. Sekarang kita bakal masuk ke rekomendasi lightcon. Nah, untuk rekomendasi lightcon pertama, kalian bisa pake signaturnya si Yukong. Karena bisa meningkatin damage karakter selanjutnya setelah sparkle kalian ngeskill. Cocok banget buat sparkle. Karena dari skillnya aja, juga ada pendaluan aksi. Perlu diingat, jika kalian pake lightcon ini, pastikan sparkle kalian adalah urutan pertama. Dan urutan keduanya adalah DPS kalian, biar gak sia-sia pasif dari lightcon ini. Lightcon kedua, kalian bisa pake signaturnya si Asta. Dengan catatan, DPS kalian harus bertipe elemen yang sama dengan pengguna lightcon ini. Lightcon ini cocok banget buat sparkle, jika kalian main mono kuantum. Rekomendasi nomor satu ini ya, jika kalian main mono kuantum doang. Untuk lightcon ketiga, kalian bisa pake lightconnya bronya ya, signaturnya si bronya. Untuk lightcon ini gak usah saya jelasin, karena sama aja kayak lightconnya si Yukong, bedanya lebih bagus aja. Kalau kalian punya lightconnya dance-dance, boleh dipake, karena dia bisa ningkatin pendawan aksi satu tim kalian. Untuk lightcon terakhir adalah lightconnya signaturnya sparkle itu sendiri. Yang ini gak usah saya jelasin, karena udah pasti bagus. Nah, sekarang kita masuk ke relic. Buat relic, kalian bisa pake hacker space ya, karena bisa ningkatin speed pengguna dan speed team jika pengguna melancarkan ultimate. Kayaknya itu aja, gak ada relic yang lain. Ini udah paling bagus. Nah, buat planarnya, opsinya ada tiga nih. Pertama, kalian bisa pake penaconi kalau main mono ailman. Kedua, kalian bisa pake broken kill, biar gak gampang kenastun dan ningkatin crit damage team. Ketiga, opsi paling terakhir ya. Opsi banget paling terakhir, kalian bisa pake yang ini. Nah, soal main stat relic, baju kalian bisa pake crit damage aja. Sepatu, speed, bola, bebas. Saran dari saya sih HP ya, biar gak gampang mokat aja. Untuk tali, kalian bisa pake energy recharge, maksudnya energy rate ya. Untuk substratnya, fokus di crit damage, speed, dan rest effect. Udah, fokus itu aja ya. Untuk recommended steam, ada di deskripsi. Kenapa saya gak tunjukin? Karena saya gak punya karakternya ya. Ini aja karakternya modal terial. Kecuali kalian mau pinjemin akun kalian ya. Karena karakter di akun saya terbatas banget. Karena gacanya ampas, kalah rate of mulu ya. Kalau light count sih menang rate of mulu ya. Tapi gak punya karakternya, sama aja bohong. Sepertinya sampai disini dulu video kali ini. Kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Ingin mendukung lebih, silahkan traktir aja. Sampai jumpa di video kali ini.